Pemirsa satu pekan celang hari Raya Idul Adha, petugas masih menemukan pedagang yang menjual hewan kurban belum cukup umur. Selain tidak diberi kalung sehat dan layak, petugas meminta penjual menukar hewan yang telah dibeli oleh warga. Usai dilepas secara simbolis oleh penjabat Gubernur Jabar, petugas dari Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat langsung memeriksa penjual hewan kurban, salah satunya di depo hewan kurban di kawasan Setrasari, Kota Bandung. Satu persatu hewan kurban diperiksa secara teliti oleh petugas, mulai dari mata, fisik, serta struktur gigi hewan yang menjadi ciri kelayakan hewan tersebut dikurbankan. Petugas mendapati pedagang menjual domba dan sapi yang belum layak dikurbankan. Petugas pun tidak memasang kalung sehat dan layak pada belasan ekor domba serta sapi yang belum cukup umur untuk memudahkan warga saat hendak memilih hewan kurban. Bahkan petugas pun tidak segan meminta pedagang menukarkan hewan kurban yang telah dibeli, namun tidak memenuhi umur. Kita informasi kepedagang dulu, kepedagang karena untuk kekonsumen itu kan terlalu banyak. Mungkin kita bisa menggunakan media-media yang lain, men-reflect segala macam, pakai informasi, tetap tapi yang harus jadi pertimbangan untuk yang kurban, itu adalah umur yang pertama. Karena itu sesuai dengan petunjuknya Rasulullah gitu kan, sesuai dengan syariatnya agama yang kita anut. Menurutnya dalam pemeriksaan tahun ini, petugas belum menemukan hewan kurban sakit. Namun hewan kurban belum cukup umur masih kerap ditemui di setiap depo atau lokasi penjualan. Petugas pun mengimbau, sepekan jelang idul adha, para pedagang tidak menjual hewan kurban yang tidak layak kepada konsumen. Yuwana Kurniawan, Bandung TV